Bribka Riki yang turut menjadi tersangka pembunuhan Brigadir C mengungkap kesaksiannya saat di Magelang, Jawa Tengah. Diakuinya, ia tak melihat pelecehan seksual yang dilakukan mendiang ke istri Ferdi Sambok, Putri Candrawati, di sana. Namun, Bribka Riki menyebut antara Brigadir C dengan asisten rumah tangga Ferdi Sambok, kuat makrum sempat terlibat pertikaian. Pengakuan Bribka Riki itu diungkapkan oleh pengacaranya Irman Umar. Disebutnya, pada 7 Juli 2022, ia diminta Putri Candrawati untuk mengantar kebutuhan anaknya yang sekolah di Taruna. Ia lantas pergi bersama kuat Maruf. Namun, di tengah perjalanan hendak pulang, anak Ferdi Sambok meminta dibelikan keperluan yang masih kurang. Bribka Riki lantas kembali ke sekolah, namun tak lagi dengan kuat, melainkan bersama Baradae. Sesampainya di sekolah, Bribka RR diminta Putri untuk segera pulang ke rumah. Kembali ke rumah Magelang, Bribka RR langsung naik ke lantai atas. Di sana, Bribka RR bertanya ke kuat Maruf mengenai penyebab ia disuruh pulang lagi oleh Putri Candrawati. Tak mendapat jawaban memuaskan, Bribka RR pun ke kamar Putri Candrawati. Akan tetapi, lagi-lagi, ia juga tak mendapat jawaban dari Putri alasan dirinya diminta segera pulang. Di momen itu, Bribka RR melihat Putri Candrawati seperti orang yang sedang sakit. Namun, ia tak tahu saat itu istri Ferdi Sambok tengah menangis atau tidak, pasalnya ia mengaku hanya berada di depan pintu. Herman mengatakan bahwa Putri malah menanyakan di mana Brigadier J dan memintanya untuk memanggil media. Saat ingin memanggil Brigadier J, Bribka RR tersentak saat melihat kuat dan Brigadier J ribut. Melihat hal tersebut, Bribka RR pun melerai kuat yang tampak sewot dengan Brigadier J. Kuat pun tak memberikan jawaban saat ditanya apa alasan dirinya marah ke Brigadier J. Sedangkan Brigadier J juga tampak bingung soal kemarahan kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!